Oke kembali lagi di R2 TV, kali ini kita dapat kesempatan review motor langka ya Kawasaki Ninja 300 RR, jadi ini bukan 250, di belakang ada 250 tuh ya Yang warna merah dan juga warna-warna lain Seperti biasa undennya ada di KJV Motorsport, Jakarta Barat Untuk kontak nanti saya taruh di description ya Undennya ini sendiri belum dijual, masih ditahan sama ownernya Karena surat-suratnya belum ada Jadi ini motor perakitan tahun 2015 Tapi ini sempat dipakai untuk syuting film ya Kata mereka sih untuk pakai syuting film anak jalanan Jadi waktu itu masih pakai surat-surat atas nama PT Sekarang udah bisa dijual, namun lagi nunggu kepastian untuk surat-suratnya baru bisa dilepas Jadi unitnya ini sendiri langka, KJV sendiri punya beberapa Dan di belakang masih ada satu yang hijau juga, sama Unit ini sendiri sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak ya sama Ninja 250 Tentunya yang pasti beda mesin, tapi untuk bodi, kalau kita bisa lihat perbedaannya sama-sama aja ya Bedanya nggak banyak untuk unit perakitan tahun 2015 ya Tapi khusus yang 300cc ini, ini masuknya secara impor, CBU Mesinnya sendiri tenaganya 38 Whp, torsinya 27 Nm Jadi beda sama yang 250, 250 itu cuma 32 Whp dan 21 Nm Berbeda sedikit sih ya Cuma kalau memang mau nyari yang lebih kencang dan tentunya lebih langka Pasti milihnya ini Ini sama, 6 percepatan, 6-speed manual biasa Dan juga tentunya udah menggunakan peningin air ya, liquid cool Warnanya yang kita review sendiri hari ini adalah warna lime green ya Banggaan koosake warna hijau Di atas ada shroud, sekaligus dudukan plat nomor dan juga tempat sebagai tempat kaca spion yang bisa dilipat Ini lampu depannya Sebelum facelift ya, kalau yang baru kan udah full LED Yang ini tentunya masih halogen biasa Sebelah kanan untuk lampu dekat dan sebelah kiri untuk lampu jauh ya Jadi terpisah, kadang-kadang orang bingung kenapa lampunya nyala sebelah doang Tapi memang begitu, settingan dari Kawasaki-nya Untuk lampu jauh yang nyala sebelah kiri bersama dengan sebelah kanan Tapi untuk lampu dalam kotak, sebelah kanan aja Di atas ada lampu senja, di kiri maupun di sebelah kanan ya Lampu senja sendiri sebelah sini Ini model spotboard depannya ya Ini band depannya Menggunakan IRC juga ya, road winner Mirip-mirip sama yang tadi Di Honda CBR250RR Kabuki Ukurannya sendiri Dan di depan 110x70 ya Ring 17 Nah bedanya juga untuk yang varian 300cc ini belum ABS Jadi gak ada sensor ABS, gak ada sensor speed sensor Dan hanya menggunakan kaliper rem biasa Dua piston Tapi untuk cakram rem depannya udah menggunakan model petal ya Kalau sebutan dari Kawasaki model petal disk Tentunya velg sudah cash wheel Ada velg palang ya Dan ada striping-striping warna hijau Suspensi depan masih teleskopik biasa Belum upside down, beda dengan CBR250 Tapi itu karena udah versi paling baru ya Jadi ini masih teleskopik biasa 37mm kalau tidak salah Dalamnya ada klakson Juga ada radiator yang besar ya Untuk meninginkan mesin Juga pipa header Stiker kenal pot Yang dari dua silinder Disatukan di bawah Ada catalytic converter Serta ada sensor oksigen Beserta di depannya ada filter oli ya Ini dari 11 Sisi-sisinya Kombinasinya warna hijau Juga putih Serta ada aksen warna hitam dari plastiknya sendiri Di sini ada stiker ninja Ini tanki bensinnya ya Juga ada cover pelindung dari tanki itu sendiri Di sini ada stiker Ninja 30 year anniversary Since 1984 Jadi untuk memperingati 30 tahun Kawasaki Ninja Di atas sendiri ada tuas untuk aktifasi kopling Di sini ada untuk tuas lampu jauh Pass beam Di sini lampu jauh biasa Lampu dekat Di sini ada untuk sein Di sini nggak ada apa-apa ya Kalau nggak salah di versi lain Apa ini untuk lap time atau yang lain Di CBR untuk lap time Di sini ada klakson Ini kuncinya masih yang biasa Model biasa nih Masih belum ada shutter key tentunya Dan sepertinya juga belum immobilizer Di sini ada kill switch Juga ada start tangan Coba kita lihat Speedo cluster-nya Nah tuh Jadi untuk penunjuk kecepatan tentunya sudah digital Beserta dengan jam Dan juga odometer Dan juga tentunya untuk sisa ban bakat dalam tanki Untuk MID-nya sendiri masih yang varian simple ya Jadi hanya ada odo, trip A, juga trip B Nggak ada konsumsi BBM dan lain-lain ya Di sebelah kiri Kita bisa lihat Di situ ada sein untuk sein kiri Lalu ada untuk indikator posisi netral Di atasnya ada oli Sebelah kiri ini untuk Posisi sein sebelah kanan ya Ya roomnya udah menggunakan Akrilik yang menyala Backlight-nya warna putih Untuk RPM sendiri Dia mulai redline di Rp30.000 Mentok sampai di Rp15 Tapi tentunya ada fuel card ya limiter Ini joknya Terpisah dua bagian Jadi untuk penumpang belakang Tentunya modelnya terpisah Ini juga bisa menjadi hip support dari rider Di bawah ada Lebang pengisian oli Serta tuas aktuator kopling di sebelah kanan Di bawahnya ada Ada step untuk rider Yang bisa dilipat tentunya Fleksibilitas untuk melipatnya Lebih banyak daripada CBR250RR ya Yang baru Di sini ada step untuk Aktivasi rem belakang Ada reservoir minyak rem Ada step untuk Passenger belakang Dan ini model kenalpotnya ya Jadi dari dua menjadi satu Model yang besar ya padat Di belakang ini swing armnya Dan juga kaliper remnya Sudah dua piston loh Kalau tadi saya bayar cuma single piston Untuk di belakang Tapi untuk Ninja 300 Dua piston Namun tentu belum ABS Model cakram yang Petal disc Kalau sebutan dari kawasakinya ya Belakangnya tentu sama Menggunakan ban IRC Dengan ukuran profil ban 140 per 70 ring 17 Tentunya juga Bannya sudah cobles Tidak ada perbedaan yang mencolok ya Dibandingkan kawasakin Ninja 250RR Untuk zaman yang sama Lampunya tentunya masih Bawa lamp biasa Lampu plat nomor juga Masih bawa lamp biasa Di sini ada dudukan Plat nomor Serta ini Spotboardnya Sein sebelah kiri dan kanan Masih menggunakan juga Bawa lamp biasa Ini untuk dudukan penumpang belakang Juga ada hand grip ya Menyatu di desain bodinya Di sini ada untuk Ada untuk shroud dari rantai Serta ban belakang Juga ada petunjuk-petunjuk Untuk pengaturan dari posisi rantai itu sendiri Sama seperti di depan Belakang juga menggunakan cash wheel Dan juga ada aksen-aksen hijau ya Stiker hijau dari Kawasaki Di sini ada step untuk Passenger belakang juga Yang bisa dilipat Step untuk rider Yang tentu juga bisa dilipat Dan juga side stand Karena kalau motor Pairing sebesar ini Pada umumnya Udah gak punya Standar tengah ya Jadi biasanya Langsung pakai paddock aja Dan juga tuas untuk Memindah gigi ya Aktifasi pemindahan gigi Jadi memang fiturnya Gak terlalu banyak Yang beda Paling besar di sini Adalah mesinnya Untuk suara mesinnya Nanti kita nyalakan Sebagai tambahan Oke Sekian dulu Review dari Kawasaki Ninja 300 Terima kasih sudah menonton Ini sama seperti tadi Cold start Dan ini suaranya Lebih padat ya Dibandingkan tadi CBR250RR Mungkin juga karena Pengaruh perbedaan CC Kalau kita bisa dengar suaranya Dan juga tambahan tadi Nih Lampu depannya Untuk lampu kota Hanya menyala sebelah kanan Sebelah kirinya mati Dan untuk lampu jauhnya Tentu menyala keduanya Oke Sekian dulu Review Serta tambahan Untuk Kawasaki Ninja 300R Terima kasih sudah menonton